Polisi akhirnya berhasil menangkap pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman setelah 11 hari buron. Penangkapan ini berawal dari laporan warga yang curiga dengan sebuah rumah kosong di daerah kayu tanam. Kapolres Padang Pariyaman AKBP Ahmad Faisal mengatakan warga curiga karena rumah terkunci dari dalam. Padahal, rumah tersebut kosong setelah ditinggal penghuninya. Berbekal laporan dari warga, polisi pun mendatangi rumah tersebut pada Kamis, 19 September 2024, sore. Ternyata benar, tersangka IS bersembunyi di atas loteng rumah. Polisi pun langsung membawa tersangka ke Mapolres Padang Pariyaman untuk diperiksa. Dari pengakuan sementara, IS mengakui telah memperkosa Nia Kurnia Sari, 18, gadis penjual gorengan. Namun, belum dapat dipastikan apakah aksi bejat itu dilakukan sebelum atau sesudah korban dibunuh. Adapun jasad Nia ditemukan terkubur dalam kondisi tanpa busana tak jauh dari rumahnya, Minggu, 8 September 2024. Saat ini, polisi masih mendalami motif IS membunuh gadis malang tersebut. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia